Kasus COVID-19 di kota Tangerang, Banten masih mengalami peningkatan. Kondisi itu juga membuat kota Tangerang kekurangan rumah isolasi terkonsentrasi, sehingga menjadikan sejumlah sekolah sebagai tempat isolasi. Hal ini berdampak pada rencana pembelajaran tatam muka yang berpotensi ditunda, hingga kasus penyebaran COVID-19 mengalami penurunan. Gedung sekolah menjadi pilihan utama pemerintah kota Tangerang sebagai tempat tambahan rumah isolasi terpusat. Setelah kapasitas sejumlah rumah sakit dan juga puskes masrawat inap terisi penuh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaludin ditemui di SMP Negeri 28 Kota Tangerang selasa 22 Juni mengatakan, rencana dimulainya pembelajaran tatap muka PTM di bulan Juli berpotensi ditunda karena masih adanya lonjakan COVID-19, serta digunakannya sekolah sebagai tempat isolasi. Dinas Pendidikan Kota Tangerang masih menanti arahan dari pemerintah pusat dan daerah. Terkait dengan pembelajaran tatap muka, saya rasa nanti kita lihat nanti. Di bulan Juli, Minggu ke-2 dan ke-3 kita akan lihat. Kalau melihat kondisinya seperti ini, saya belum bisa menjamin adanya tatap muka. Nanti kita nunggu instruksi dari pimpinan, baik itu dari kementerian maupun dari bawah di kota. Kira-kira hasil kagian dari kementerian yang zona merah seperti sekarang ini, kalau ada di bawah, zona merah tidak boleh mengadakan PTM. Jamaludin menambahkan hingga kini sudah ada dua sekolah yang siap untuk digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 ngejala ringan, yakni SMP Negeri 30 Kota Tangerang dengan kapasitas 150 tempat tidur dan SMP Negeri 27 yang kapasitasnya masih disesuaikan. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.